Ini kita akan membahas tentang fasilitas kupon. Dengan fasilitas ini, kita bisa memberikan semacam voucher diskon kepada konsumen. Misalkan dalam rangka ulang tahun toko online kita, untuk konsumen-konsumen yang loyal, kita memberikan voucher diskon. Fasilitas kupon berbeda sama sekali dengan fasilitas diskon produk. Karena untuk diskon, pemotongan harganya diterapkan untuk per produk. Sedangkan kupon, pemotongan harganya diterapkan untuk total pembelanjaan. Sekarang klik saja di kupon, pilih kupon list. Dan ini adalah daftar dari kupon-kupon yang saat ini sudah dibuat. Jadi ini bawaannya, sampel data. Nah, kali ini saya remove saja semuanya. Jadi saya checklist semuanya, kemudian klik remove. Oke, kemudian klik new untuk membuat kupon. Misalkan untuk kupon-kodenya, saya tuliskan misalkan voucher kultah. Jadi, anggap saja misalkan ini adalah voucher yang kita bagikan dalam rangka ulang tahun toko online kita. Kemudian perhitungannya ini berdasarkan persen. Jadi, kalau saya tuliskan misalkan 20 di sini, maka nanti potongan voucher ini adalah 20 persen dari total belanja. Sedangkan kalau berdasarkan total, misalkan saya tulis di sini 100 ribu, berarti nanti setiap total pembelanjaan akan dikurangi sebesar 100 ribu. Di kupon type, kita bisa memilih GIP kupon. Itu artinya kupon ini hanya bisa digunakan sekali saja oleh satu user. Atau bisa memilih permanent kupon. Artinya kupon ini bisa digunakan berulang-ulang. Oke, kali ini saya pilih GIP kupon saja. Misalnya, kemudian saya pilih di sini adalah persentase. Ini 20, jadi 20 persen dari total belanja. Saya klik save. Kemudian selanjutnya, kode voucher kultah ini kita kirimkan ke pelanggan toko online kita. Jadi, kita promosikan untuk saat ini ada program pembagian voucher. Dengan memasukkan kode ini, nanti konsumen akan mendapatkan potongan seperti yang sudah kita setting. Nah, sekarang kita coba menggunakan kupon voucher ulta ini. Anggap saja saya akan melakukan pembelanjaan, misalnya membeli kaos. Satu, kemudian untuk aplikasi penunjang bisnis, misalnya saya klik ini, stock bill mikro. Oke, kemudian klik show chart. Nah, anggap saja saat ini saya sebagai pelanggan yang mendapatkan voucher diskon, yaitu voucher ulta. Saya masukkan kode voucher ulta-nya. Kode kuponnya ya, voucher ulta. Klik submit. Nah, nanti Anda perhatikan pada total. Di sini ada kupon diskon. Jadi, adalah 20% dari total pembelanjaan ini. Karena tadi kita sudah men-setnya 20%. Sehingga saat ini, ya, total pembayarannya adalah seperti ini. Oke, kali ini misalkan saya cancel saja, ya, pembeliannya. Jadi, ini saya hapus. Kemudian ini juga saya hapus. Oke, nah, jika kita misalkan ingin menghilangkan bagian untuk memasukkan voucher diskon, itu karena misalkan kita merasa, ya, fasilitas kupon ini tidak diperlukan. Jadi, hanya di, kita aktifkan di waktu utak tentu saja. Maka, kita bisa mengklik pada bagian admin, configuration. Kemudian, di bagian global, ya, Anda perhatikan pada bagian ini. Enable coupon usage. Kita hilangkan. Ya, kemudian, kita save. Nah, saya kembali akan, ya, melakukan pembelanjaan lagi di front page. Misalnya, membeli satu produk saja, ya. Misalnya, ini. Kemudian langsung kita check out. Nah, Anda perhatikan sekarang di sini, sudah tidak ada lagi, ya, bagian untuk memasukkan kode kupon. Baiklah, kali ini kita akan memanfaatkan fasilitas report.